halo halo assalamualaikum sobat ruang mesin jumpa lagi ya di channel kita semoga sobat dalam keadaan sehat dan baik selalu sobat jadi di kesempatan video kali ini ruang mesin akan kembali sharing dan kali ini kita akan sharing di dunia elektronik ini dia sobat jadi paketnya sudah tiba nanti paketnya apa isinya kita langsung aja unboxing jadi ini masih utuh ya sobat ya belum kita buka langsung aja kita unboxing sobat biar sobat tidak penasaran isinya apa oke ini dia paketnya sobat paketnya adalah SP Smart Home Camera dan kita bundling ke MMC atau microSD 32 GB jadi nanti biar kita langsung bisa menyimpan tidak di cloud melainkan langsung di MMC sebelumnya ya Oke kita ini dulu nah ini dia masih segel atas bawah Oke paketnya adalah SP Smart Home Camera sobat di siling jadi SP seri c6n ini adalah seri setelah dari c6cn sobat jadi kalau c6cn itu itu yang bagian kepalanya sini dia agak oval ya Nah kalau si c6n ini dia bulet dia mengeluarkan dua warna sobat jadi ada warna putih dan warna hitam di varian yang pertama warna putih saya sudah pernah ambil dan ini adalah pengambilan kedua saya memakai coba warna hitam sobat kayaknya lebih elegan warnanya nah di bagian depan dos itu tertulis visiling one-to-one warranty visilingnya dia ya jadi di sini dia speknya bisa motion detection lalu two-way talk atau bisa berbicara dua arah disini motoris hingga 360 derajat motion detection wavy 2.4 two-way talk night vision up to 33 feet lalu view from anywhere sleep mode micro SD slot up to 256 GB saya hanya memakai 32 yang dulu itu saya pakai 32 bisa satu bulan sobat jadi nanti satu bulan di auto delete lalu secure cloud storage opsional jadi nanti kita bisa save nya di cloud kalau kita berlangganan kalau enggak biasanya cloud hanya berlangganan selama tujuh hari setelahnya nanti dia hanya menampilkan gambar dan tidak bisa merekam tapi kalau kita kasih slot micro SD itu nanti bisa sobat oke langsung aja kita buka isinya apa ya kalau kita membeli paket nanti isinya apa oke kita buka oke langsung aja kita buka bagian atas klik start kaya lalu kita buka sobat oke nah ini jenis kameranya sobat ini dia unit kameranya oke swish kita lihat paketnya adalah untuk holdernya jika kita taruh di plafon lalu kabel daya ada adaptor lalu ada boot bootnya lalu ada apa lagi nih oke kita keluarkan dulu aja oke nah ini dia sobat jadi kita mendapatkan satu unit kamera swish lalu untuk hanging di plafon ya ini ada bootnya ada visor ada boot tiga buah pas ada satu dua tiga lalu ada kabelnya ini kurang lebih dia kemarin ada tiga meter dua meter setengah hingga tiga meter jadi cukup panjang lalu ada power adaptor lalu karena saya bundling micro SD 32 disini ada micro SD 32 lalu disini ada buku petunjuknya sobat jadi cara pemakaian cara konfigurasi dengan mobil itu nanti ada lalu disini lalu disini ada kartu garansi ya sorry ini dia ada kartu garansinya namun belum terisi jadi nanti bisa diisi lalu disini yang ini ada stiker saja untuk pemasangan di plafon ya ini stiker aja jadi dia menunjukkan ini front lalu disini lalu disini apalagi ini ya ini adalah information information aja sobat oke selanjutnya nanti kita akan coba konfigurasi lalu nanti bisa sobat lihat hasilnya ya nah itu dia sobat jadi sebelumnya saya sudah membeli yang warna putih itu saya taruh disana nanti akan saya aplikasikan yang kedua ini di sebelah sini sobat jadi nanti bisa nembak ke arah jalan utama disana nanti nembak ke jalan utama jadi nanti itu yang untuk safety ke jalan dan ini untuk memantau area rumah kita oke ikuti videonya sobat baik sobat jadi sebelum kita konfigurasi saya akan memasukkan micro SD ya jadi nanti micro SD nya dimana kita perkenalan area kamera dulu jadi di bagian bawah ini ini ada rubber nya sobat jadi kalau kita taruh di atas meja gini dia akan keset ya enggak mudah goyang jadi kalau kita taruh di atas meja untuk memantau area ruang keluarga itu aman lalu jika kita ingin hanging itu yang kita buat pakai bot 3 visor ini tadi itu begini sobat nah nanti kondisinya seperti ini ini nanti bisa sobat masukkan seperti ini lalu putar ke kanan set dah seperti ini udah ngunci dia sobat tuh jadi nanti modelnya hanging jadi ini nanti kita bawa dulu ini nanti kita tempelkan disini set dah selesai berikutnya loh lalu eh di bagian belakang sini itu ada colokan rg45 sobat lalu ada colokan untuk power adapter jadi disini disini ada tombol untuk speaker juga kita komunikasi dua arah seperti ini nah lalu untuk port micro SD nya dimana om gitu nah port micro SD nya itu ada di bawah sini sobat ini sobat geser ke atas seperti ini nah disini jika sudah mentok bentar nah saya nyalakan flash dahulu nah disini itu ada lubang untuk micro SD sobat lalu disini ada tombol buat reset nya jadi kalau gak perlu di reset gak usah ditekan jadi kita hanya perlu memasukkan micro SD nya saja oke kita buka dahulu nah ini dia oke sobat jadi posisi memasukkannya seperti ini ya yang ada kuningannya itu di atas seperti ini kita dorong tekan oke sampai nanti ada suara klik tertahan sudah selesai nah jika sudah seperti ini kita balikkan lagi seperti ini lalu kita coba konfigurasi sobat kita colokkan dengan sumber daya dahulu ya oke baik sobat jadi selanjutnya kita akan coba konfigurasi dengan HP yang pertama kita colokkan dahulu kabel power nya ya kita colokkan dahulu disini power adapter ya sudah baru ke sini oke sudah masuk ya karena kita menekan RG jadi kita pakai Wifi nantinya ya oke disini sudah baru kita colokkan ke kabel power atau sumber daya nah nyala dia sobat oke ketika dapat power dia akan langsung auto dulu baru nanti kita silahkan gunakan easybiz app untuk melakukan konfigurasi Wifi pada perangkat oke selanjutnya kita akan scan barcode nya lalu kita akan koneksikan ya baik sobat baik sobat jadi bagi sobat yang sebelumnya belum pernah pakai S-Wish jadi sobat diwajibkan jika ingin menggunakan koneksi via Wifi bukan di VR itu harus download aplikasinya dulu sobat di playstore ya ada S-Wish gitu nah jika sudah kita tinggal add your device to your S-Wish account sobat jadi tinggal scan QR code yang ada di cover depan tadi nah ini dia ini tinggal kita scan ya oke sebentar kita scan dahulu nah disini itu ada saya sudah download playstore S-Wish kita tekan nah jika sudah karena saya sudah berlangganan jadi tinggal saya masukkan sidik jari lalu kita tambahkan nah di pojok kanan atas itu nanti ada pertanyaan sobat tambah perangkat pindai kode QR buat ruang baru bagian keluarga tamu lalu kita pindai kode QR oke kita pindai dahulu nah ini nanti tujuannya untuk menambahkan perangkat perangkatnya sudah terdetect warna hitam CN6N BB3082032 perangkat dinyalakan kita klik dahulu oke baru klik selanjutnya untuk menyelesaikan konfigurasi perangkat pastikan sinyal Wifi di lokasi pemasangan perangkat bagus pastikan perangkat diripkan dan bunyi perintah aktifasi perangkat terdengar tempatkan ponsel perangkat dan router saling berdekatan tanpa penghalang untuk menambah tingkat keberhasilan oke ini kita mulai sobat oke indikator berkedip biru kita lihat di layar eh di bodinya kamera oke berkedip kita klik kita samakan dulu klik selanjutnya jaringan RBM sudah lalu kodenya ini sudah klik selanjutnya oke jaringan Wifi sudah kita sambungkan kita tambah nama lain ini kita gunakan teras teras oke kita simpan menghubungkan ke Wifi harap tunggu oke ini sedang konfigurasi ke Wifi Wifi terhubung apa pendaftaran platform berhasil konfigurasi selesai selamat datang dan selamat menggunakan EZV oke jadi sudah sudah terlihat ya sobat ya di gambar ini kita coba klik kita klik selanjutnya audio on zona waktu format tanggal monday kita lihat dulu kita ganti yang diamond and yours ini dia yang bawah oke seperti ini kita geser kita centang oke kita klik selanjutnya guna memastikan keamanan video ganti kata sandi di vol 6 huruf kapital yang tertera di label perangkat nah ini kita inisialisasi dulu kartunya sebelum dipakai karena tadi sudah kita masukkan ya ok saya akan menangguk campur baginda ini saya akan menangguk dia hai 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 masih duduk di sini nanti saya rekam oke sudah lalu kita kembali masbril masbril duduk duduk aja masbril halo masbril oke kartu memori sudah terinisialisasi dan wf sudah terkonek nah ini hasilnya seperti ini sobat eh kita back dahulu Oke baik sobat jadi CCTV sudah terpasang ya di sana satu nah dan di sana satu yang pertama Oke jadi nanti hasil serotnya seperti apa sobat bisa lihat di video berikut ini nah ini dia sobat hasilnya ya cukup jernih ya meskipun 2 megapiksel 1080 oke jadi jika ada yang tidak ditanyakan Mari kita diskusi di kolom komentar sobat semoga terbantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yeah Terima kasih.